Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat youtube ku semuanya Senang sekali bisa kembali lagi bertemu Dengan kalian semua bersama saya Taufik Ramadan si tukang air medan Baik kali ini kita akan coba Membahas tentang Sebuah senyawa kimia atau bahan kimia Yang bernama Tawas Apakah tawas itu Jadi tawas itu adalah sejenis kristal yang biasanya Berbentuk potongan kecil atau bubuk Yang digunakan dalam berbagai macam cara Tapi sebelumnya itu Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik Dari channel saya Dalam bahasa kimia Tawas disebut juga dengan Kalium aluminium sulfat dodecahidrat Atau disingkat sebagai KI-SO42 Atau 12H2U Implementasi penggunaan tawas itu Bermagai macam Dan sesuai dengan bidangnya Ya ada dalam dipakai dalam bidang kecantikan Kesehatan dan juga industri Nah karena saya Bergerak di bidang air Maka kita akan coba bahas Apa sih fungsi tawas Dalam proses pengolahan air bersih Fungsi pertama Tawas dalam proses Pengolahan air bersih Adalah kogulasi Jadi tawas Berfungsi sebagai kogulasi Yang digunakan sebagai Kogulan dalam pengolahan air bersih Untuk membantu Menggumpalkan partikel-partikel Kecil yang terlarut Atau tersuspensi dalam air Jadi ketika Tawas ditambahkan ke dalam air Ion aluminium dan sulfat Dari tawas tersebut Akan bereaksi dengan air Dan membentuk Gumpalan-gumpalan padat Yang disebut dengan VLOG VLOG ini Akan menarik partikel-partikel Terlarut Dan tersuspensi di dalam air Hingga membentuk Sebuah VLOGULASI Nah VLOGULASI itu sendiri Adalah Kumpulan Dari Beberapa Gumpalan-gumpalan VLOG Yang biasanya Lebih berat Masa jenisnya Dari air Dan biasanya Dia itu Mengendap Di dasar Dari wadah air Yang Sudah dicampur Dengan tawas Proses Kogulasi ini Sudah pasti Sangat membantu Sekali ya Kawan-kawan Dalam proses Pengolahan Air kotor Menjadi air bersih Khususnya Air yang Berlumpur Atau air yang Masih Padat sekali Kandungan Sedimentasi Di dalamnya Dan sulit Untuk terpisah Kita bisa Mengambil Satu buah Contoh ya Kawan-kawan Ini adalah Satu Botol Air Yang Berisikan Air Keruh Air yang Belum bisa Terpisah Semua unsur Di dalamnya Hingga Membentuk Sebuah Kekeruhan Air yang Sangat tinggi Kemudian Air itu Kita masukkan Sebongkah Tawas Kemudian Kita aduk Air itu Dengan Tawas Yang ada Di tangan Kita itu Dengan perlahan-lahan Kurang lebih Sekitar 5 Sampai Dengan 10 Menit Kemudian Kita Biarkan Airnya Menjadi Tenang Maka Disitu Aluminium Dan Sulpat Pada Tawas Akan Bereaksi Dengan Air Hingga Mengikat Semua Unsur Di dalam Air Yang Masih Tersuspensi Hingga Menjadi Sebuah Vlog-vlog Dan Berkumpul Di Dasarnya Hingga Akhirnya Kita Akan Melihat Efek Ada Gumpalan Kotoran Berada Di Dasar Dan Air Menjadi Lebih Jernih Fungsi Tawas Dalam Proses Penyaringan Air Yang Terakhir Adalah Tawas Bisa Mempercepat Proses Penyaringan Air Jadi Ketika Air Sudah Melepas Semua Unsur Yang Ada Di Dalam Karena Proses Kogulasi Dan Pengendapan Maka Akan Lebih Gampang Menyaring Air Yang Masih Terlihat Geruh Walaupun Sudah Jernih Itu Dengan Media Saring Yang Kita Gunakan Bahkan Dengan Media Saring Seperti Kain Sekalipun Karena Memang Fungsi Dari Saringan Di Akhir Setelah Proses Pengendapan Ini Hanya Untuk Menahan Sedimentasi Halus Yang Kemungkinan Masih Terikut Kepada Air Yang Sudah Proses Pengendapan Tadi Tapi Saya Tidak Merekomendasikan Air Yang Melalui Proses Tawas Seperti Ini Langsung Kalian Pakai Untuk Konsumsi Minum Walaupun Airnya Sudah Jernih Terkecuali Kalian Netralisir Lagi Airnya Dengan Penyaringan Akhir Yaitu Dengan Menggunakan Karbon Aktif Granular Ataupun Misalnya Dengan Menggunakan Arang Nah Dengan Proses Perebusan Juga Bisa Membantu Proses Oksidasi Pelepasan Dari Unsur Aluminium Dan Sulpat Yang Kemungkinan Masih Melekat Di Dalam Air Jadi Hakikatnya Fungsi Tawas Sebagai Kogulasi Sebagai Mempercepat Proses Pengendapan Dan Pemurnian Air Itu Hanya Sebagai Langkah Awal Saja Dalam Sebuah Water Treatment Sementara Untuk Hasil Proses Yang Lebih Baik Lagi Air Harus Melalui Proses Filtrasi Dan Disinfeksi Untuk Menghilangkan Sisa Sisa Kontaminan Dan Mikroorganisme Sehingga Air Menjadi Aman Untuk Dikonsumsi Oleh Tubuh Kita Dan Akhirnya Itu Sajalah Kawan-kawan Penjelasanku Mengenai Bahan Kimia Yang Bernama Tawas Yang Mungkin Sebagian Dari Kita Belum Paham Apa Fungsi Dan Manfaatnya Dalam Proses Pengolahan Air Kotor Menjadi Air Bersih Mudah-mudahan Saja Video ini Bisa Menginspirasi Dan Menambah Wawasan Kalian Terpada Ilmu Pengolahan Air Dan Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Kalian Yang Masih Terus Setia Menonton Video Saya Sampai Habis Dan Bagi Kalian Yang Sudah Bergabung Tapi Belum Subscribe Mohon Diberikan Subscribe Dan Diaktifkan Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Selalu Terhubung Dengan Video Video Terbaru Channel Saya Mengenai Pengolahan Air Dan Mesin Pengolahan Air Bersih Atas Segala Perhatian Kalian Semua Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Saya Taufik Ramadhan Si Tukang Air Medan Mengucapkan Banyak Terima Kasih Jajau Kemulahu Khairan Wabarak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh